Pemerintah Qatar memperingatkan Israel tentang dampak besar apabila berani menyerang Rafah, wilayah ujung selatan jalur Gaza-Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari mengatakan operasi militer Israel di Rafah akan menyebabkan kehancuran besar dan merupakan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu baru-baru ini menyetujui serangan darat pasukan militer ke Rafah. Persetujuan itu diberikan demi mewujudkan tujuan perang Israel. Tidak ada tekanan internasional yang akan menghentikan kami untuk mewujudkan semua tujuan perang. Ujar Netanyahu dalam rapat kabinet, mengutip AFP, Minggu 17 Maret. Sejumlah pihak mewanti anti serangan tersebut akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang lebih parah dari saat ini. Kendati begitu, Israel ogah mempertimbangkan seruan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!